Dan kenapa terjadinya rumah tangga ini kacau? Karena saya mendapati ASKA berselingkuh dari tahun 2015 dan saya baru mengetahunya di tahun 2018. Jadi akhirnya saya pun berubah perasaan pernikahannya itu langsung berubah. Karena saya selama menikah tidak pernah sekalipun melakukan hal-hal yang tidak-tidak. Dan akhirnya pada saat saya mengetahui itu tahun 2018 saya sudah berbeda. Dan akhirnya saya menjalani pernikahan ya sudah lah, ya sudah lah. Saya sendiri, dia sendiri. Jadi akhirnya saya menjalani hari-hari itu seperti itulah. Akhirnya saya memutuskan pada saat terjadinya pertengkaran di bulan Desember akhir tahun lalu. Saya memikirkan ya sudah ini mungkin saya ingin berpisah saja. Nah, karena rasanya sudah cukup lah. Dan almarhum ayah saya pun juga tahu itu di saat tahun 2018 dia mengetahui kalau saya tersakiti. Dan dia sedih karena saya anak perempuan satu-satunya. Jadi saya sangat sedih. Semenjak itu ayah saya kesehatannya drop. Jadi tahun 2019 ayah saya pergi di saat dia sudah mengetahui kalau saya tidak seperti apa yang dia kira gitu. Gitu saja sih. Enggak lah, saya nemuin tata tertangkep bahasa sendiri kok saya melihat dari handphone. Oh di handphone. Sempat marah itu. Oh iya, saya makanya badan saya kurus banget itu tahun 2018 dikira saya makin harus keubah padahal saya karena ada masalah rumah tangga. Mbak, disempat grade class juga mbak ya? Hah? Sudah disempat ke depresi kulusan. Depresi? Sudah iya, saya gak percaya orang. Ini aja yang udah dilakukan mereka ini aja, saya udah tambah gak percaya lagi sama orang. Saya tuh sudah terus isu saya sudah tinggi. Saya sempat ibaratnya tuh gak bingung. Saya sempat minum ke psikolog, minum obat. Karena saya itu kehilangan orang tua, ayah saya itu adalah role model saya. Saya paling dekat sama ayah saya. Jadi apalagi kalau dia tahu ini bisa gak tahu deh gitu loh. Ini karena saya udah gak ada ayah lagi gitu loh. Jadi saya udah lelah gitu loh untuk ngakuin kayak gini terus. Karena saya merasa yang membuat ini semua itu juga bukan saya. Jadi gini loh kita ini mengurut kesalahan itu jangan tiba-tiba sekarang. Tapi dilihat semuanya itu dari awal. Benang pusutnya itu kenapa? Perselingkuhan itu yang dilakukan sama Aska. Dari tahun 2015 sampai tahun 2018 saya tahu betul siapa-siapa orang-orangnya. Bahkan ada orang yang saya kenal juga. Jadi saya tahu saya tidak perlu menyebutkan nama itu biarlah menjadi urusan pribadi saya. Tapi yang pasti saya tahu itu. Berarti lebih dari satu perempuan? Mbak ini piaskan saja sendiri. Jadi ini hal-hal pajaknya.